Buat teman-teman yang masih pemula, semoga info ini bermanfaat ya Perbedaan antara restart, lalu reset, lalu format atau restore system Mungkin banyak yang sudah tahu ya perbedaan antara ketiga itu Tapi mungkin ada juga yang teman-teman masih pemula belum tahu ya Disini saya akan sedikit menjelaskan ketiga perbedaan tersebut Yang pertama itu adalah restart system Restart system itu adalah memulai kembali sistem, jadi booting ulang Gampangnya seperti kalian mematikan PS3 kemudian menyalakan kembali Nah ini adalah restart system, menunya ada disini ya Jika tidak ada menu restart system seperti ini, teman-teman bisa pilih ke turn off system Jadi matikan PS3, baik lewat menu atau tombol dimatikan kemudian nyalakan kembali Nah seperti ini ya, kalau kita klik restart system tadi PS3 nya itu akan mati kemudian hidup kembali secara otomatis Dan jika tidak ada ya, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman tidak ada menu restart systemnya Pilih aja turn off system di menu ini ya Atau tinggal pencet aja tombol di PS3 nya, tombol power nya Oke selanjutnya kita lanjut untuk bahas yang kedua adalah reset Nah reset itu kalau di menu PS3 nya itu namanya restore default setting Jadi kalau kita klik menu ini nanti pengaturan-pengaturan yang di PS3 kita itu akan mengulang seperti bawaan pabrik ya Tetapi tidak menghapus game, tidak menghapus MMCM dan tidak ada yang terhapus lah Hanya pengaturannya saja, nah seperti ini kalau kita klik nanti ada menu-menu settingan seperti ini akan berubah Ke settingan awal Oke kita coba ya Nanti teman-teman harus sambungkan controller sticknya pakai kabel Nanti kita diminta untuk pengaturan HDMI seperti tadi Kemudian ini pengaturan tanggal, jam Dan ini pengaturan internet ya, kita cancel aja Pilih yes Nah disini Otomatis kembali lagi ke menu awal dan tidak ada yang terhapus ya Game nya masih ada Dan tidak ada yang terhapus Untuk user nya juga masih ada Jadi hanya settingan nya saja yang berubah Oke selanjutnya adalah format Atau di PS3 menu nya itu adalah restore PS3 system Nah disini kalau teman-teman menemui menu nya itu disable Itu berarti CFN nya biasanya secitra mulia Jadi ada fitur untuk mendesable kan menu format nya Supaya tidak terklik Kadang-kadang kan kalau dipakai bocil atau dipinjem sama teman-teman yang belum paham Atau masih awam dengan PS3 Takutnya di klik ya Format restore PS3 system nya Nanti akan terformat Dan jika teman-teman mau di enable Disable nya dihilangkan Bisa tekan R2 L2 kemudian select secara bersamaan Nah nanti di pojok kanan atas ada notif Nah kita buka ya Disini sudah tidak ada disable nya Jadi sekarang bisa di format Tapi lebih baik kita kembalikan lagi ya Mending seperti tadi di disable Supaya lebih aman aja Nah seperti ini Oke jadi itu ya Untuk perbedaan dari ketiganya Semoga video ini bisa membantu Buat teman-teman yang mungkin masih pemula Dan terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai akhir Sampai jumpa lagi di video tips PS3 arena lainnya Terima kasih telah menonton